Oke, video ini tuh sebenernya bukan menggurui atau gimana Soalnya aku juga kayak hype-hype banget gitu Jadi sama-sama apa ya, kayak belajar sama sharing kali ya Sharing aja gimana caranya pemula Pas awal mulanya Terus apa aja sih yang kalian harus beli Yang kalian tau kan pasti harga-harganya itu Alkohon itu mahal gitu ya Memang untuk beberapa itu pasti mahal Tapi kalian juga bisa mendapatkan harga yang budget Low budget gitu Low budget tapi dengan kualitas yang bagus Halo semuanya Jadi misalnya gitu ya Untuk PK Partis pemula itu Pake beauty-nya kayak gini Yang kecil aja Ini kalo gak salah harganya sekitar 300 atau 400 ribu Pokoknya kalian cari aja yang kuat tapi murah gitu harganya Jadi udah aku pake sekitar 4 tahun Dan lumayan kuat Merknya ini Blade King Tuh kayak gini Terus kita sekalian sekarang masuk-masukin barang atau produk apa aja Yang bisa kalian gunakan untuk jadi makeup artist pemula Dan ini tuh yang low budgetnya gitu ya Jadi kalo yang low budget Tenang aja Kalian bisa ngakalin semuanya Dan Yang penting skill Poin 1 Oke kita mulai aja langsung Tuh Ini isinya sebenernya lumayan bisa banyak juga Sorry kalo kotor Udah lama gak dipake Ini kita ambil yang ini aja Oke yang pertama disini kalian harus punya foundation Wajib harus dua warna Kenapa? Karena kita kan gak tau dapet kliennya itu yang kulitnya putih atau saw mateng Jadi kalo misalnya kita punya dua Yang satu yang agak lebih gelap Satu lagi agak lebih terang Biar kalo misalnya dapet kombinasi klien yang warnanya tidak sesuai tone antara ini sama ini Kalian bisa satuin Kalian bisa campur Kalian bisa mixing Kalo misalnya kalian dapet klien yang lebih gelap warnanya Kalian bisa pake yang ini Kalo misalnya kalian lebih terang Dapet yang ini Dan usahakan juga Satu yang matte Satu yang flawless Ya finishingnya gitu ya Biar kalo misalnya kita tanya ke kliennya Dia kulitnya kering Atau misalnya Lagi Kelupas-kelupas gitu Kalian bisa pake yang Looksnya dewy Dewy finish kayak gini Terus kalo misalnya Dia kulitnya berminyak Dia bisa pake yang matte Nih Ini salah satu contoh aja ya Kalian bisa pake foundation manapun Tapi yang penting itu Dua warna Terus kalian juga yang dewy finish sama yang matte finish kalian harus punya Kalian bisa masuk ke sini Yang kedua Adalah bedak padat Bedak padat yang aku pake ini run Tapi kalian bisa pake apa aja Tuh Kayak gini Bedak padat itu Wajib banget kalian harus punya Masuk Next adalah loose powder Loose powdernya ini kalo bisa kalian pake yang translucent Terus juga yang Apa sih Warnanya Iya yang gak berwarna ya kalo bisa gitu Soalnya kan kita gak tau bakal dapet klien yang Kulitnya warna apa Terus kayak gimana Mendingan yang ini Transparent Jadi ini tidak mengubah warna foundation kamu Masuk Next ada primer Disini kalian harus banget sebelum pake foundation itu pake primer Of course Tuh Jadi kalian bisa pake primer apa aja Sesuai sama muka kliennya Misalnya Kalian sebenernya harus punya dua sih Kalo yang Kalo yang dianya Mukanya kering Bisa pake pelembab lagi Yang lebih oil Kalo misalnya dia yang Mukanya berminyak Bisa pake base yang Bikin matte Masuk Next ada eyeshadow Eyeshadownya ini dari Focalure Ini juga bisa banget Dipake buat kalian yang jadi makeup artist Memula Karena apa Karena selain harganya murah Ini kualitasnya bagus banget Kalian cari aja Review-review Di video lain Ini bagus banget sih Tuh Usahakan kalian Kalaupun gak beli yang Focalure yang ini Usahakan kalian beli Eyeshadown yang Selalu bisa dipake gitu Kayak warna coklat Terus Kayak pink nude Kayak gitu-gitu deh Merah Terus agak-agak coklat shimmer Yang gitu-gitu Pokoknya ini bakal kepake Banget Kalian jangan beli eyeshadow yang warnanya Ungu Ijo Kayak gitu Karena itu gak akan kepake Kecuali kalo kalian emang Pake Pokoknya jasa Body painting Kalo kalian untuk yang pemula Dan Makeup-makeupnya yang kayak Graduation Terus Engagement Terus apa gitu Yang biasa-biasa aja Kalian harus punya warna-warna Kayak gini Warna-warna natural lah Gitu ya Masuk Masuk Sini Next Contour Blush on Dan highlighter Tuh Disini ada yang LA Girl Dan usahakan Kalian beli yang palette gitu Langsung 4 fungsi Kayak gitu Misalnya disini Contohnya yang LA Girl Nah Terus disini ada Highlighternya Ada Buat shadingnya Atau contour Terus disini ada 2 blush on Jadi Ini tuh Bener-bener Apa ya Simple gitu Masuk Terus juga Kalian butuh Concealer Kayak buat Ngehapus-hapus Kalo misalnya Ada makeup kalian Yang kegores Atau apa Ini wajib banget Punya Masuk Spensil alis Kalo bisa Yang udah ada Sikatnya Masuk Next Lem bulu mata Ya Masuk Next Mascara Nih Masuk Spons Masuk Setting spray Masuk Bulu mata Masuk Ini buat kebutuhan hijab Sama hairdo nya Disini jadi ada Jepit Jepit yang warna hitam itu Bobby Brown Eh Bobby Brown Bobby pin Bobby pin Sama Jarum Dan juga Penetik Masuk kesini Sama ikut rambut Oh iya Kayak Jepang gitu Warna hitam atau bening Masuk Dan Kuas Jangan lupa Masuk Lipstick Beberapa warna Kalo bisa yang nude Terus yang merah Harus punya Ini Masuk Makeup remover Kalo misalnya Kalian ada Yang kecoret Atau gimana Kalian bisa hapus Pake ini Jangan lupa Bawa cotton bud nya Dan hairspray Buat yang Hair do nya Oke Penempatan Hairspray nya Jadi Ini Di Kesiniin dulu Dulu matanya Hairspray disini Langsung tutup 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 Nah Udah deh Tuh Ya gak Kalian hanya Butuh satu tas Kayak gini aja Beauty case Kayak gini aja Dan kalian udah bisa Jadi makeup practice Pemula Terus alat pendukung Alat pendukung Menurut aku sih Kayak ring light Kayak kamera Itu bisa Apa ya On the way Gitu ya Kalo misalnya Kalian portfolio nya Udah tinggi Eh udah banyak Terus jam terbang tinggi 300 orang 500 orang Kalian kumpulin tuh Kan ring light juga Sekarang ada yang murah Gak harus mahal-mahhal Ada yang murah juga Ada yang Pake lampu Waktu itu Kalo gak salah Ada yang bawa Kayak lampu neon doang Kayak gitu Itu juga It's okay gitu Terus kamera juga Bisa pake handphone lah Bisa pake handphone Handphone juga sekarang Banyak yang bagus Jadi pake handphone dulu juga bisa Sebelum pake kamera Nah kalian nanti Setelah punya harga Terus kalian juga bisa Spare Ini buat makeup Dibelanjakan makeup lagi Yang satu lagi Buat misalnya upgrade ke kamera Itu Pokoknya kalo yang penting Udah punya harga Itu bisa sih Ngabung Tabungin aja Kamera juga banyak kok Yang 3-5 juta Itu udah bagus Lensanya juga udah Yang penting Skill sama jam terbang Oke temen-temen Segitu aja video kali ini Untuk ngebahas produk apa aja Yang bisa kalian bawa Untuk jadi makeup artist pemula Yang penting Kalian Permudahlah yang udah ada Terus Mau yang high end Atau yang low end Itu terserah kalian Yang penting skillnya Chao 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 Chao